Pemirsaan terakhir yang dilakukan yang bersangkutan mengeluhkan adanya gangguan kesehatan, sehingga penyidik atas pertimbangan kemanusiaan tidak melanjutkan dan memberikan kesempatan kepada Saudara Roy Suryo untuk bisa berobat. Pemirsaan terakhir yang dilakukan yang bersangkutan mengeluhkan adanya gangguan kesehatan, sehingga penyidik atas pertimbangan kemanusiaan tidak melanjutkan dan memberikan kesempatan kepada Saudara Roy Suryo untuk bisa berobat. Dan hari ini, syukur Alhamdulillah, tadi sebelum dimulai pemeriksaan, Saudara Roy Suryo menyatakan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. Kronologi Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus Mim Stupa Candi Borobudur. Roy Suryo merupakan pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Roy Suryo telah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, Jumat, 22 Juli 2022. Usai diperiksa Roy Suryo berulah lagi, kali penampilan Roy Suryo setelah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya menggunakan penyanggah leher, seolah-olah Roy merasa lelah dan pegal pada batang lehernya. Roy seolah-olah mengulur waktu agar tidak ditahan. Dengan kondisi sakit tentunya penyidik tidak tega menahan Roy Suryo. Seperti pemeriksaan sebelumnya Roy Suryo-Roy Suryo diperiksa sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Setelah proses yang panjang itu, sekitar pukul 22.20 WIB Roy Suryo keluar dari ruangan pemeriksaan penyidik dengan duduk di kursi roda. Roy Suryo ditetapkan tersangka kasus postingan MIMS Tupa Borobudur oleh Polda Metro Jaya. Ia dijerat dengan pasal penistaan agama dan ujaran kebencian bernuansa sara. Hari ini betul Polda Metro Jaya dalam hal ini subdit siberdirektorat kriminal khusus Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Zulpan menjelaskan penetapan tersangka Roy Suryo ini didasari laporan polisi atas nama pelapor Kurniawan Santoso dan Kevin Wu. Dari hasil penyelidikan terhadap kedua laporan itulah polisi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Tentunya penyidik dari subdit siber telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor 2857, sehingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan, jelas Zulpan. Setelah melakukan serangkaian proses penyidikan polisi menyatakan bahwa postingan Roy Suryo memenuhi unsur pidana. Roy Suryo pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian pasal yang disangkakan kepada saudara Roy Suryo adalah pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga pasal 156 AKUHP dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dirilis dari OK News. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah hampir 10 jam diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya, Kamis 28 Juli 2022, Roy Suryo tidak ditahan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, Roy Suryo tidak ditahan. Keputusan atas tidak dilakukannya penahanan adalah pertimbangan penyidik Polda Metro Jaya. Setelah hampir 10 jam diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya, Kamis 28 Juli 2022, Roy Suryo tidak ditahan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, Roy Suryo tidak ditahan. Keputusan atas tidak dilakukannya penahanan adalah pertimbangan penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo tidak ditahan. Penyidik menganggap tersangka Roy Suryo belum perlu dilakukan, kata saat dihubungi, Kamis 28 Juli 2022. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya resmi menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama dengan penyebaran Mim Stupa Borobudur. Roy Suryo, ahli telematika, mantan Menteri era SB benar-benar ambiaan nasibnya, gara-gara jadi oposan tak dapat lagi berteriak kritik atau mengejek pemerintah. Karena sudah menyandang status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih. Terima kasih.